Pemirsa salah satu partai politik kontestan pemilu serentak kali ini adalah Partai Nasional Demokrat atau NASDEM yang mengusung Paslon Jokowi Maruf sebagai Capres-Cawapres. Dalam pemilu kali ini, Partai NASDEM menargetkan untuk naik kelas dari partai menengah menjadi partai papan atas. Lalu apa saja yang ditawarkan Partai NASDEM? Partai Nasional Demokrat atau dikenal dengan Partai NASDEM menjadi partai yang dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Deklarasi Partai NASDEM menjadi salah satu tahap dari rangkaian proses panjang perjalanan partai yang didirikan Suryapalo ini. Partai NASDEM memiliki visi mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sementara misi Partai NASDEM yakni menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui restorasi Indonesia. Wacana besar yang dibawa dan diusung oleh NASDEM itu adalah restorasi. Kalau dibuat dalam bahasa yang sederhanalah adalah membuat jalan baru yang mungkin saja bisa dianggap ekstrim alias tidak biasa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lama untuk menuju pada sebuah masa depan Indonesia yang lebih bermartabat. Dengan restorasi menjadi wacana besar, Partai NASDEM mulai disejajarkan dengan partai-partai lainnya dalam mewarnai sistem perpolitikan yang ada di Indonesia. Untuk merealisasikan gagasan besar yang telah dicanangkan, Partai NASDEM memiliki program-program mengawal setiap penyelenggaraan pilkada di beberapa wilayah Nusantara. Bagaimana melepaskan diri dalam hal ini partai politik dalam tentakal, tentakal itu tangan-tangan yang begitu banyak yang kemudian membonsai partai politik itu sendiri. Apa itu? Yang kita sebut dengan mahar, terutama sekali pada saat menjelang pilkada. Sebab sejujurnya, menurut kami di NASDEM, salah satu penyebab bagaimana pilkada kita menjadi berantakan, hamburadul, kualitasnya rendah sekali, yang kemudian outputnya juga menjadi berantakan seperti yang Anda lihat hari ini, katakanlah dari sisi hukum, adalah karena terjebak pada yang namanya mahar tadi. Dalam menghadapi Milo 2019, melalui Ketua Umum Partai NASDEM, Surya Paloh mengungkapkan, Partai NASDEM mempunyai target untuk naik peringkat dari partai menengah ke bawah menjadi partai dengan elektabilitas menengah ke atas. Hanya itu, Surya Paloh pun menegaskan kepada segenap kadernya untuk memenangkan Jokowi Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.